Halo guys, halo everyone, good afternoon, introduce my name Wilson Gari, I'm from Nias Selatan. Saya berkuliah di SLA Pematang Siantar, saya mengambil jurusan Teologia, dan sekarang sudah tingkat 2. Sesadaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, disini saya akan menceritakan tentang kisah kepemimpinan seorang Paulus. Kita perhatikan, Paulus memiliki otoritas di hadapan sesama manusia, ataupun Tuhan, untuk memberikan perintah tentang apapun juga kepada Filemon. Tetapi, dia tidak menggunakan hal demikian, melainkan menggunakan kepemimpinannya, kasih, dengan berbicara kepada Filemon, sebagai teman atau sahabat. Paulus pertama kali datang ke Korintus dalam perjalanan misionarisnya. Yang kedua, sekitar tahun 50 Masehi, dia meninggalkan Korintus. Banyak masalah serius berkembang di gereja, baru di sana, yang membutuhkan kepemimpinannya. Kepemimpinan perlu mengatasi masalah yang muncul dengan kepemimpinannya yang baik. Pemimpinan harus melakukan panggilan yang sulit. Paulus harus mengeluarkan Yohanes Markus dari timnya, yang menyebabkan perselisihan tajam antara Paulus dan Barnabas. Dan akhirnya perpisahan mereka dalam perjalanan misionaris pertama Paulus dan Barnabas, Yohanes dan Markus, sepupu Barnabas, menemani mereka. Namun di tengah jalan, Yohanes dan Markus memutuskan untuk kembali ke rumahnya di Yerusalem. Karena alasan yang tidak diberitahu kepada kita. Di belakangan, Paulus ingin kembali dan mengunjungi gereja-gereja yang mereka dirikan. Jadi inilah firman Tuhan yang singkat yang saya bawakan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan memberkati kita.